Halo netizen, ini adalah All New Honda CV. Nah, ini merupakan Honda CV generasi ke-11 yang akhirnya masuk juga di Indonesia. Dan sekarang dia hadir dalam varian RS. Jadi, sama seperti varian hatchback tapi yang generasi sebelumnya ya. Dan untuk yang hatchback ini masih belum masuk ya. Jadi, sekarang baru tersedia yang versi sedan-nya aja. Dan di generasi ke-11 ini, tampilan eksterior dari Honda Civic ini juga jadi lebih kalem ya. Jadi, nggak setajam-tajam seperti generasi 10-nya kemarin gitu ya. Atau yang biasa dibilang sebagai Civic FC. Kalau yang generasi ke-11 ini dia namanya Civic FE. Jadi, untuk di bagian depan, dia tetap seperti khas Honda gitu ya. Jadi, ada desain solid wing face yang kental banget. Dan di bagian depan ini juga jadi lebih sporty. Karena di bagian emblem situ ya, ada logo RS. Dan di bagian depan sini juga ada semacam housing fog lamp yang nyambung dari lampu kiri ke lampu kanan. Untuk lampu utamanya juga ini udah canggih sekali. Karena dia menggunakan lampu full LED. Di bagian sini tuh ada DRL-nya, lampu senja. Lampu utamanya juga LED. Dan senep pun juga sudah LED. Begitu pula dengan fog lamp yang sudah LED juga. Lanjut ke bagian samping. Untuk velgnya dia seperti ini. Dan untuk yang varian RS ini dia warnanya hitam. Dove seperti ini. Jadi sporty banget. Yang dibalut dengan ban yang bagus juga. Yokohama Advan DB Desible. Dengan ukuran 215-50 R17. Untuk rem, depan belakang sudah disc brake. Dan lengkap juga dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan heel sharp assist. Di bagian samping juga ada spion yang sekarang nempelnya tuh di bagian pintu sini. Nggak di pojokan piler. Dan dia juga warnanya hitam gloss. Jadi sama seperti City Hatchback RS ya. Jadi sporty banget. Di bagian door handle juga dia sporty sekali. Warnanya hitam gloss. Dan untuk akses masuknya juga sudah kiles. Jadi cukup taruh tangan kita untuk ngebuka. Dan untuk ngunci tinggal sentuh guratan di belakang sini. Pilar-pilarnya juga dia warnanya hitam gloss ya. Jadi mudah-mudahan mewah. Lanjut ke belakang. Sama seperti bagian depannya. Bagian belakang ini juga lebih fresh gitu ya dibandingin generasi sebelumnya. Dan dia juga sedikit lebih kalem dibandingin generasi sebelumnya. Untuk lampu belakang ini juga sudah pakai lampu LED bar. Untuk lampu senja dan lampu remnya. Tapi untuk lampu sen sama lampu mundur kelihatan tuh dia masih bohlam. Di belakang emblemnya ada emblem Civic. Dan di sebelah kanan ada emblem RS. Untuk tipe RS ini juga sudah dikasih ducktail spoiler. Yang ini sporty banget untuk sebuah sedan mid-size seperti ini ya. Di bagian kaca belakang ini juga ada defogger. Ada high-monstop lamp. Dan ada antena Charfin yang berwarna hitam juga. Untuk di bagian bumper. Sensor parkir 4 titik. Dual exhaust juga. Ada kamera mundur. Dan seperti inilah bagasi dari Honda Civic generasi ke-11 ini ya. Dia lumayan lega dan dia juga lumayan rata. Dan load lip-nya sama bibir bagasi juga nggak begitu tinggi. Di bagian sini juga ada tuas untuk melipat jok baris belakang dengan format 60-40. Di bagian bawah dari lampu bagasi ini juga ada toolkit dengan ban serap yang velg alloy. Jadi nggak dikasih velg kaleng gitu ya. Rapi banget. Di bagian pintu bagasi ini juga tutup cover. Dan sekarang kita tutup aja yuk. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Honda All New Civic ini. Nah, untuk mesinnya dia masih sama seperti generasi sebelumnya. Yaitu mesin 1500 cc. 4 silinder turbo dengan kode L15B7. Tapi tenaganya dinaikkan ya. Sekarang tenaganya menjadi 178 PS dengan torsi 240 Nm. Jadi tenaganya naik 5 PS dan 20 Nm. Untuk pilihan transmisi tetap sama. CVT ke roda depan aja. Untuk chrome mesinnya juga masih. Ya, agak berantakan tapi it's okay. Walaupun sayangnya emang nggak dikasih engine cover aja sih. Dah, minusnya itu doang. Di bagian cup juga udah dikasih insulator. Dan sekarang kita tutup aja ya. Yuk, sekarang kita lihat ke interior dulu. Nah, sama seperti eksteriornya. Ini juga sama seperti eksteriornya. Ini interiornya tuh sporty banget. Jadi penuh dengan aksen merah. Dan bagian samping kanan kirinya itu dia kulit. Tapi di bagian tengahnya itu dia fabric dengan aksen perforated warna merah. Yang ini cakep banget. Untuk bagian pengaturan jok ya dia. Udah elektrik. Bisa maju mundur. Naik turun, rekline. Pokoknya lengkap. Oke, sekarang kita masuk dulu aja. Nah, seperti inilah interior dari All New Honda Civic RS ya. Dan ini sporty-nya tuh bener-bener sporty gitu ya. Jadi dashboard itu baru dan stirnya baru bener-bener berubah semuanya dibandingin generasi sebelumnya. Untuk stir, dia dilapis kulit dan jelitannya juga bagus ya. Warna merah gini. Ada pengaturan stirnya, tilt telescopic. Terus di bagian sebelah kiri ada pengaturan untuk audio steering switch ya. Buat volume, ganti track, dan ganti-ganti di instrument cluster. Voice command juga ada. Di tengah ada klakson sama airbag. Di sebelah kanan ada pengaturan-pengaturan buat cruise control ya. Dan yang kerennya di Civic generasi ke sebelah sini sekarang akhirnya dia sudah punya Honda Sensing. Atau fitur active safety-nya Honda berupa adaptive cruise control dengan lane-keeping assist. Dan untuk di Civic ini juga sudah ada low speed follow. Jadi dia bisa ngikutin mobil di depan. Dan bisa diatur juga jaraknya seberapa jauh dan seberapa dekat. Bahkan bisa sampai kondisi macet-macetan ya atau stop and go. Ini keren sekali. Di belakang stir ada pedal shift untuk menaikkan dan merunungkan gigi. Di belakang stirnya lagi ada tuas-tuas combination switch yang baru juga. Dia sudah ada auto headlights, fog lamp depan. Di sebelah kiri juga ada switch untuk auto wiper. Ada pengaturan untuk sensitivitas dari wiper-nya. Dan sekarang Civic generasi ke sebelah sini juga punya instrument baru yang ini tuh canggih banget ya. Seperti ini dia sudah full LCD seperti ini. Yang bisa diatur-atur juga. Jadi di sebelah kiri itu ada takometer dengan sambungan radio. Ada USB, Bluetooth. Pokoknya tampilan media lah ya. Yang di sebelah kanan ada speedometer dengan informasi yang banyak banget seperti ini. Ini karena mobil display banyak yang nyala ya. Harap dimaklumi aja. Ada driver tension assist, seatbelt indikator, maintenance, safety support-nya juga lengkap. Ada road departure mitigation, dan ada collision mitigation braking system. Bahkan, gauge-nya juga bisa dibedain. Jadi bisa diatur ya maksudnya. Jadi ada yang model bulat seperti ini atau model bar yang kelihatannya tuh lebih minimalis dan tengahnya tuh lebih gede gini ya. Tapi buat yang suka tampilan konvensional bisa pilih yang model round. Ya, jadi seperti ini ya isinya. Di paling kanan dan paling kirinya juga ada display untuk temperatur dan fuel gauge. Dan yang kerennya adalah kalau misalnya kita aktifin cruise control-nya. Dia ada gambar mobil di sini yang kalau kita nge-rem, dia ya mati. Ya, inilah mobil display electrical-nya. Kadang suka bermasalah. Tapi kalau misalnya kita aktifin cruise control-nya, dia ada gambar mobil yang kalau misalnya kita nge-send, send di gambar mobil itu juga nyala. Jadi sentuhan yang unik gitu ya. Lanjut ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC yang sama uniknya seperti mobil-mobil konsep gitu ya. Dia luarnya tuh kisih-kisihnya honeycomb, bisa dibuka tutup. Di bagian sini ada brightness panel instrumen. Ada tombol untuk aktifasi Honda sensing-nya. Dan ada tombol untuk mematikan cruise control. Di bagian pedal, dia model gantung tapi dia ada metal finish-nya seperti itu. Dan ada, apa namanya ini? Pembuka kap mesin ya. Di bagian door trim ini juga soft touch. Di armrest soft touch. Ada ambient light di bagian pintu sini juga. Dan door handle ini sporty sekali. Ada tombol untuk pengaturan spion, terus ada central locking, window lock, dan auto up-down power window-nya nggak cuma di sisi pengemudi tapi di sisi penumpang depan juga. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder. Ada tombol untuk membuka bagasi. Ada speaker. Terus lanjut ke atas. Di pilar sini juga ada tweeter, ada SRS Cartoon Airbags, Sunfizer pengemudi lengkap dengan cermin dan lampu. Ada ini juga. Card holder. Grab handle. Sidil bisa diatur naik turun. Terus di bagian tengah ada lampu baca LED. Sipian tengah auto dimming. Sunfizer sebelah kiri juga sama. Ada termine-nya sama lampu seperti ini, ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, begitu pula dengan headrest-nya. Untuk di bagian tengah, headwind ini juga baru. Sekarang modelnya itu floating seperti ini. Cuma ini karena elektrik lagi mati, jadi kita nggak bisa nyalain ya. Pokoknya konektivitasnya itu sudah kayak Honda CR-V terbaru ya. Atau Honda Odyssey juga yang kemarin facelift, jadi layoutnya itu sudah benar-benar baru. Dan koneksinya juga lengkap, ada Apple CarPlay dan Android Auto. Dan Apple CarPlay juga wireless. Untuk di bagian bawah, ada kisi-kisi AC seperti ini, yang ini kelihatan nyambung sampai sebelah kiri sana. Untuk pengaturan AC juga ini lengkap, karena dia sudah dual zone automatic climate control. AC-nya bisa diatur, ada mode max school juga, divoker depan belakang, mode AC. Dan ada sirkulasi udara, ada dua buah USB, power outlet, tempat penyimpanan di sini tapi nggak ada wireless charger. Dan untuk cross transmission-nya seperti ini, dia masih CVT dengan mode manualnya yang dari pedal shift. Ada drive mode juga ya sekarang ya, jadi ada eco, normal, dan sport. Ada electronic parking brake dengan brake hold. Dan untuk kunci ini seperti ini. Jadi dia ada dua kunci, model kartu, dan model kunci konvensional seperti ini. Jadi kuncinya Smart Key biasa, tapi ada tombol lock-unlock, buka bagasi, dan remote engine start. Di belakang sini ada central console yang ini bisa dibuka seperti itu. Untuk glove box, dia juga soft opening. Ukuran juga nggak begitu besar tapi ya. Oke, jadi cukup sekitar dulu untuk di bagian kabin depan dari si all new Honda Civic ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si all new Honda Civic ini. Nah, sebetulnya di kabin belakang ini lebih lega dibandingin generasi sebelumnya. Cuma karena ini elektrik lagi mati dan ini joknya elektrik. Jadi kebetulan ini lebih mundur dibandingin posisi bang mudi gue. Dan ini masih ada nyawa sedikit. Oke, gue bantu dorong aja. Ya, cukup lah. Tuh, ini sekitar segitu lah ya. Mungkin mirip-mirip seperti posisi berkendara gue, masih ada empat jari. Jadi, lega sekali. Di belakang sini juga ada seatback pocket. Kanan-kiri, di belakang senter konsol ada ventilasi AC dan ada dua buah USB charger. Guntukan di tengah ini juga nggak begitu gede. Lumayan mongol sih tapi. Di tengah sini juga ada armrest dengan dua buah cup holder. Untuk jok belakang juga sama seperti di depan. Dia kulit tapi di tengahnya itu dia fabric dengan aksen perforator seperti ini. Jadi, safety lengkap. Seatbelt semuanya tiga titik. Headrest juga semuanya adjustable dan ada isofix sama top tether juga. Isofix-nya di sini. Untuk di atas ada grab handle. Ada SRS kersen airbag juga. Terus di bagian sini tuh ada satu buah lampu kabin yang lidinya udah krep-krep ya. Malum lah mobil display. Di bagian belakang sini juga sama nih. Seperti pintu depan dia. Soft touch di bagian atas, di bagian bawah, sama di bagian tengah. Ada switch for window. Ada tweeter, speaker, dan ada door pocket. Oke. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior dari si all new Honda Civic ini. Yuk, sekarang kita keluar aja. Oke deh. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari all new Honda Civic Ares tahun 2021 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau ada yang pengen review. Terima kasih banyak yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.